Tengah ganggu Nggak, tengah ganggu atulah ini pang kantor orang Iya pang kantor orang Iya tempat orang Terus gitu balik Di tempat orang Karanjaan aing iya teh Lo diganggu Tessa, Tessa mau ngomong apa? Eh Tessa mau nyampein apa? Oh Tessa berarti naik Sini ya, tau karena mau ada liputan Terus tau ada Mbak Wulan Jadi ketemu Aduh Tessanya udah masuk Tessanya jangan galak Atulah jadinya kita nyetak Tessanya sejung lo Kan Tessanya kateran Katan Mbak Wulan Tessanya lama Tessanya cantik lo Tessanya kenapa? Mau ngomong apa? Tessanya mau ngomong apa? Mama jahat Oh mamanya jahat Mamanya jahat kenapa? Nggak sering nemenin aku Terus emang Tessanya diapain Selain nggak ditemenin Kudah pukul Terus Tapi Tessa sayang sama mama Sayang Mamanya ada di mana Tessa? Mama masih ada Mama masih ada Tapi jarang ngedoain aku Oh yaudah Jarang ngedoain Tessa Nanti kita yang doain ya Kita rame-rame Rumanya ada di mana? Mama ngedirumah Rumanya di mana? Nggak tau Rumanya di pondok indah Rumanya di pondok indah Tessa masih inget Tessa masih inget Tau nggak Tessa tuh kasian Kalo nemenin baulan Nanti baulannya jadi Nggak punya temen Manusia Baulan tuh harusnya temennya Ceritanya manusia Bukan cerita ke Tessa Tessa mah harusnya Alamnya udah lain Tessa umur berapa sih? Tuh tahun Tuh tahun Mainnya senengnya di mana? Toilet Emang kenapa seneng di toilet? Baulan di toilet Baulannya nyaga di toilet Jadi Tessa ikut ke toilet Di toilet selain ada Tessa Desa apa lagi? Kakak cantik Belanda Kakak cantik Belanda Temenan sama Tessa juga? Iya Tessa emang mau didoain ya sama ibu? Emang ibunya nggak pernah doain Tessa? Mama nggak pernah Mama cuek sama Tessa Cuek Gue cari nggak punya temen Tessanya aja kali natal Nggak Sekarang kita doain Tessa boleh? Hmm Boleh Emang mau doa Biar kenapa sih? Biar aku tenang Yakan udah tenang Udah udah tenang Kalau misalnya Tessa ngegangguin terus Terus masih bersalah Eh Apa ya Nginget-nginget yang lama-lama Ya Tessanya juga capek nantinya Udah Daripada kayak gini kan kasihan Nanti kalau misalnya mbak Wulan udah nggak bisa Ngeliat Tessa lagi Kasian deh juga Kenapa emang mbak Wulan? Dia juga nggak punya temen Punya Ini ada aku sama mas Cepi Ini namanya Cepi Dia nangis mulu Dimana? Sekarang di toilet Kasian deh aku ngeliatnya Dia nangis kenapa? Yaudah 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 Tessa meninggalnya kenapa sih? Masih inget nggak? Bukul Sama ibu? Hmm? Udah ya Tapi aku sayang sama dia Iya Pasti ibu juga sayang sama Tessa Lu aku gila Gak Sekarang gila dia Sekarang karena Tessa Nah harusnya Tessa ngedoain Anak ngedoain ibunya Udah ah Udah cepat Jangan nanti kalau dipancing Nanti makin ini Udah ya Tessa ya Sekarang pulang Aku mau ngobrol sama Wulannya lagi Ya? Boleh ya Mbak Wulan Sebenernya Kalau boleh tahu Ada nggak sih Orang yang mbak Wulan percaya Buat cerita Sampai sekarang Selain Makhluk itu ya Makhluk yang lain ya Ada nggak sih? Ada Di? Dia jarang disini sih Oh kenapa nggak cerita sama dia aja Kalau gimana masalah? Iya kalau Dia kan jarang ada disini juga Telepon nggak bisa ya? Saya kurang sih Oh Kalau di ini Jadi kalau misalnya saya Udah bener-bener emosi tuh Pengen mukul gitu Jadi dia pelampiasan saya Dia udah ngertiin saya gitu Oh nggak bisa ngontrol Labil ya Ininya ya Maksudnya Gimana ya caranya Emang harus Dia harus dapet orang yang bener-bener Bisa dia percaya Bisa Bikin dia tenang ya? Ini Apa ya Meredam Meredam Itu mengerti posisinya Wulan Kalau gini bisa di Rukya nggak sih mbak? Bisa banget Bisa Misalnya Rukya itu kan Itu cuma Cara gitu Syariat gitu maksudnya Untuk Untuk menyembuhkan kondisinya Wulan Tapi PR terbesarnya menurut gue Adalah Dari dirinya Wulan sendiri Untuk dia membuka diri Maksudnya menyadari bahwa Ya harusnya gue cerita temenan nyari Ya ke The real person gitu loh Wujud Dalam wujud manusia Kan lu udah pernah bilang po Kalo yang Kalo yang Makhluk Halus itu Ampe sayang banget sama kita Kadang-kadang Dia suka cemburuan dan segala macem ya kan? Mbak Wulan punya pacar belum? Sorry Enggak Belom Nah seandainya Mbak Wulan punya pacar nih Terus nikah Nah yang temenan sama Mbak Wulan itu Yang makhluk-makhluk halus itu Akan ngeganggu hubungan dia nggak sih? Hah? Pasti? Iya waktu itu sempet sih Jadi saya Pernah? Pernah pacaran? Pernah Terus? Sempet putus gara-gara itu aja Gara-gara apa? Saya sering kesurupan itu Jadi dia kayak risih gitu Sama pacar? Risi Oh itu mah bagus putus Dia nggak setia berarti Ntar dulu Cep Nih belakang layar kita kayaknya seru nih Daripada disini Oke Coba Bapak yang di pojok sana Mana suaranya Pak? Mbak Wulan nggak om ya? Sambil ngomong Bulan Kalau emang Bawulan juga ngeliat Nggak om Bawulan ngomongin aja Iya Ntar saya tanya Mbak Wulan Bapak kenapa Pak? Ada suara Suara apa Pak? Ngaji Ini belakang gue emang ada suara ngaji Tadinya kirain gitu ya? Enggak taunya Kayak suara Hmm apa sih Perempuan merengi itu Nyanyi Nyanyi Nggak tau Yang belakangnya Bapak lagi nyanyi Oh gitu Kedengeran beneran? Kirain kan sayub-sayub suara ngaji Beberapa kali nyanyi Kayaknya sih Oh gitu Bukan yang ngaji Jadi ini audioman kita Jadi audio kita cuma di Saya Hanida Sama di Mbak Wulan Ada di Mas Kuncen satunya Cuman Kan Yang lagi duduk di belakang itu Nggak ngomong ya Jadi kita aja nih yang ngomong Dan kita Semua nggak ada yang ngedengerin lagu nih Jadi nggak ada musik sama sekali Nah tiba-tiba si Audioman ngedengerin suara lain nih Dia pikir awalnya Netson kita Karena emang lagi Karena sekarang malam Jumat ya Pok Kan biasanya Ini kan banyak ngaji ya Ternyata bukan ngaji Katanya Ternyata ada Lagu Gatau cewe lah pokoknya Oh cewe Nyanyi Eh lagi perlengnya kayak Hah? Gitu lagi Nih Gue mau ngundang Yang dari tadi kita ngomongin di belakang Eh cuma tepat Tiga kali Nanti saya datang Gue mau nginjek bumi dulu Tiga kali Dari tadi kan kita ngomongin Seseorang yang di belakang kamera Bukan kameramen Tapi Jadi Pasti pada penasaran kan Kita panggil aja pokok ya Masipul ya Nih masih pul nih Jadi Masipul nih Salah satu orang Kalau menurut cerita Yang bikin bisa tenang Mbak Ulan Yoi Masipul boleh tau dong Ceritain Kejadian kemarin Kejadian kemarin Udah kenapa sih Kejadian sih waktu hari Yang terakhir ya Terakhir hari Jumat ya Lani Hari Jumat Kebetulan aku di tugas di studio Dapet telepon Dapet kabar Kalau Ulan Masuk Masuk Dan pas Aku sampe Kaget udah rame banget Banyak orang sekali gitu Termasuk Orang-orang sini juga gitu Kalau secara kasat mata sih Kita semua yang normal gitu sih Seolah-olah gak ada apa-apa gitu Tapi Banyak banget Mbaknya bisa tau gitu Terus waktu itu Yang dilakuin apa Masipul? Dengan izin Allah aja sih Seperti itu Itu aja sih Lama gak? Sebentar Sebentar Kalau kondisi kayak gitu Memang Karena dari kondisinya Mbak Wulan yang Cepat sadar Atau maksudnya cepat respon Lama sebentarnya tuh Apa sih? Tergantung dari Si Sisinya ini ya Enggak Keliatannya gitu Kalau dia nakam Makin bandel Seperti yang tadi Di belakang itu Itu bandel ya? Itu bandel ya? Makanya tadi tadi ngajakin Oh yang gampang disebutin sama Mbak Wulan ya? Bukan Oh bukan Yang dibanggil lu Itu bandel Itu luar biasa Tapi Wulan itu gampang banget Kayak saklar lampu Gitu loh Maksudnya Aku kadang-kadang kan Ketika misalnya Liputan Rukiah Ada yang susah banget Masipul Nah itu tadi Kalau Wulan tuh Cuman tanggil Dia langsung respon Wulannya balik Walaupun Begitu setelah balik Wulan tuh lupa Semuanya Aku tadi ngapain ya Bener-bener lupa Itu memang karena faktor Wulannya sendiri Atau makhluknya? Makhluknya? Terkadang kan makhluk itu kan Ada yang susah Ada yang bandel Dan ada yang Seneng sama dia Nah kalau yang disini Lebih banyak kan yang Seneng Seneng nih Nah Sama salah satu dari kru Kan ada yang seneng juga kan? Kadu Satu-satu nih berarti Aku kakak Keren Jadi Ada yang seneng sama Salah satu dari kru Yang ada disini Betul Tadu Satu-satu nih berarti Aku kakak Tadu Satu-satu nih berarti Aku kakak Jadi Ada yang seneng sama Salah satu dari kru Yang ada disini Kru ya Kru ya? Kru ya? Bukan Kutus ya? Salah satu bukan Antara jenis semua ya? Oh diantara ini Nah Tepat Jika kena Iya kan? Kenapa sih Masipul Ulan tuh Bener-bener disukain Sama emang leluk disini Kan Maksudnya gimana ya? Apa karena dia bisa ngeliat Jadi bisa komunikasi Jadi kan Udah malam leluk disini tuh Yang emang pengen curhat Akhirnya bisa curhat Atau 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 apa sih gitu Atau dari segi dianya gitu Pertama nyaman Pertama nyaman Terus yang kedua Yang tadi ulan cerita itu Karena ada faktor yang membuat Dia bermain disisi emosional Itu Mereka tertrigger Masuknya dari situ ya Tapi sebenernya emang Ulannya sendiri Punya Banyak Banget ya Ini rame loh disini Wah Nekes nilai Apa emang bener mas Kata Mbak Ulan Disini Bisa dibilang yang Paling menyeramkan Mantanya Sini Oh 10 tapi 3 Dari Oke Kita Dari setelur lantai 10 Sini lah Kenapa kita tapping disini Kenapa bisa ini yang paling serem mas Apa Paling lembar Apa itu tempat yang paling nyaman Buat mereka Kalau Mungkin temen-temen yang bisa lihat Tumpah sendiri Disini perajaran Oh Lebih nyaman disini Oh nyaman Disini ya Oke Sekarang Di ruangan ini Kita dengarkan Satu-satu ya Kalau dari Ulan Di ruangan ini Lan Ada apa Neneng ngeliatin mulu Neneng ngeliatin mulu Neneng kan di ruangan sebelah Kalau yang di ruangan ini Kunti Di Yang diulangannya Cepi Oke Terlain itu Harus Ini yang gak mau disebutin sama Ulan tadi Gua ngeliatin mas Cepo aja deh Yang gak mau disebutin Ulan itu apa sih mas Cepo? Bukan yang itu kan Ada yang lain lagi kan Ada yang lain lagi Nah itu dia Berarti Ada nenek di ruangan sana Ada yang di belakangnya Cepi Terus ada Dia Dia yang tidak mau disebutkan namanya Udah gue sebutin namanya Terus Ada lagi mas Cepo? Eh Gue yakin nih ada di luar Wah Gue yakin ada yang ada di sini Dari tadi Dari tadi palanya ada di sini Ya kan Bapak yang di sebelah sana mendengar Ada suara-suara yang menyanyi Ini gue seneng Gak cuman gue doang nih Gue seneng Coba tolong kita sebutkan Gantian Dari bapak Di sebelah barat Bagaimana Di sini aman mas Cepo? Kameraman satu Aman Aman Alhamdulillah Bapak Oki Aman Di tengah apa enggak? Zunun? Zunun? Ada gini Di zunun Di belakang zunun Tepat di belakang zunun ya? Betul Itu akibat Memang dari zununnya yang menarik Kenapa dia memilih di belakang zunun Bukan di belakang oki Bukan di belakang naris Tadinya di pojok Oh tadinya di pojok Bapak kenapa menghindar? Eh pindah ke situ Makhluknya mas Biar zunun enggak penasaran Teng nyaman sama zunun katanya Oh nyaman sama zunun? Oh Tengah Tengah Udah Makhluk itu pengen tau gue Kayak gue disebutin nih Ega? Yang sama zunun Yang sama zunun Lu enggak saran banget Lu enggak saran? Bukan gue ya nun Silahkan pak Mas Apa mas? Eh silahkan mas Ipo Masa disebutin nih Ciri-ciri Ciri-ciri Hah? Ciri-ciri Ini sih yang Tinggi, gede, saram Wow udah jelek tuh berarti Tidak ada Di sebelah putri? Yang bin bulan Oh gitu Sering bila gendong Sering dituntun Itu yang disamping Audiomen kan? Aku cuman ngeliat Ada Bukan Ini bukan Ini bukan Ini enggak tau Kalau misalnya Ini beda lagi Bukan yang galak lagi Ini nenek ya? Iya Nah iya tuh badannya bongkok Nek Nek Nenek kan disitu Eh salah Ah di Eh disini bener ya Disini Nenek kan di Nek Ah gua gak pernah gua Kalau udah takut gua Nenek Nenek Disini kenapa? Gua ngumpet di lampu aja Nek Kunaon ke dia? Tanaon-naon Orang badet carita Nggak ganggu baik Nyarios Nyarios Punten atau Nek Kalau nganggu Kumaha Nggak ganggu Nggak Kalau nganggu atulah Ini pang kantor orang Iya pang kantor orang Gila tempat orang Atul Nenek datengnya kapan? Bis lila di dia Ngapain? Sabar ha? Sabar ha? Sabar ha? Setahunan Bis gitu balik? Hah? Mbunga Kalau berdicari Orang kerja orang Kan beres Di tempat kurang Karajaan Aing iya teh Belah diganggu Kuntun atul Nek Kalau nganggu Tengah ganggu Kurang badai kerja Iya pan budak-budak Badai kerja Tengah ganggu Pan badai nyari Yoster Udah Tengah ganggu Di gue yang nganggu Sakit banget Badan gue Dia Yang di Cepi Bener nggak masih Aku Kalau di aku Kalau di aku Ngeliatnya tuh posisinya Ngeliatnya nih Cepi nih begini nih Jadi dianya tinggi Emang nggak pegul Ada gelendotin Dia begini Gelendotan Terus ininya tuh Bener-bener badannya Nyerahin diri ke Cepi Ya kan? Iya Kenapa selalu gitu sih Yang nenganggut sama gue Gitu juga ya? Iya Yang nenggutnya gitu juga Berarti tadi Masipul yang nenek itu Dia mengakui bahwa Ini adalah tempatnya dia Dan merasa itu Kerajaannya Nggak bisa dibilang itu Yang dibilang kerajaan Berarti si nenek itu Atau bukan? Dia itu leluhur 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 kawasan Bukan cuma di gedung ini sih Gedung ini masuk kawasan Nyadiyah Kenapa dia? Kewulan Kenapa kewulan? Sayangnya Nganggep cucu ya? Nganggep incu Kenapa? Bapak Bapak ngapa sih Payol? Saya jadi korban terus disini Aduh Kenapa di Nenek itu Masipul Sebelum gedung ini berdiri Berdiri disini Kenapa gak ada Pilih yang paling atas kalian? Karena lebih nyaman disini Ada apa sih yang bikin dia nyaman? Masipul Kalau boleh tau ya Gue ngeri Pilih episode ini Padahal Diatanya gue Gue yang ngeri Pilih 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 Pilih